selamat datang di channel berita harian persija channel yang akan membahas berita persija terkini jika kalian suka dengan channel ini jangan lupa untuk tekan like, komen, dan subscribe duel antar lini persipura versus persija tim macan kemayoran unggul segalanya namun hasil siapa yang tahu persija jakarta unggul segalanya atas persipura jayapura namun tim berjulukan macan kemayoran itu punya penyakit tidak dapat mempertahankan keunggulan persija jakarta akan berhadapan dengan persipura dalam pekan ketiga BRI 31 persija masih tanpa kemenangan di BRI 31 dari dua partai pada musim ini tim macan kemayoran dua kali imbang masing-masing satu-satu kontra PSS Sleman dan dua-dua melawan PSS Semarang pada dua pertandingan itu Marco Simic dan kawan-kawan selalu unggul lebih dulu namun juga selalu berhasil dikejar oleh lawan performa persipura lebih parah dari persija jakarta tim dengan sebutan lain mutiara hitam tersebut selalu kalah dalam dua pertandingan todifere dan kawan-kawan takluk 1-2 dari persita tanggerang dan tumbang kosong satu dari resela lamongan kedua tim tentu mengejar kemenangan demi menghentikan raihan kurang memuaskan duel antar lini persipura kontra persija jakarta dipastikan bakal berjalan ketat keeper posisi keeper menjadi titik nemah persipura jaya pura pasalnya mutiara hitam belum dapat memainkan keeper utamanya Dede Sleiman Dede masih mengembalikan kedugarannya pasca mengalami cindera pada dua partai awal gawang persipura dijaga secara berjiliran oleh Jerry Mandagi dan Hitlul Nwi Krustafa sama seperti persipura posisi penjaga gawang persija jakarta juga menjadi sesara empuk lawan sebuah macem kemayoran kebobolan tiga kali dalam dua pertandingan penampilan Anggritani Ardiansyah mulai disorot dengan performanya yang terus menurun back, lini belakang persipura masih kropos mutiara hitam belum bisa menurunkan back asumnya Henrik Pellemota akibat segera pelati persipura, Jackson Eftiago terpaksa mengandalkan back lokal palangkunti berusia 37 tahun, Ricardo Salampecsi terpaksa selalu dimain sektor pertahanan persija juga tidak setangguh di Pialangan Pora 2021 yang hanya kebobolan 4 gol dari 7 pertandingan dua back tengah, Otavio Dutra dan Jan Mota acap kali kelebakan menghadapi pemain-pemain cepat Marco Mota dan Rejal de Hernanusa juga tidak konsisten selama 90 menit gelandang persipura masih menantikan magis Todd Ferre gelandang berusia 22 tahun itu belum berkontribusi maksimal pada dua laga BRI Liga 1 Todd Ferre seharusnya memainkan peran penting untuk persipura pada musim ini pemain berpostur mungil itu diproyeksikan sebagai nyawa mutiara hitam peninggalan buah salosa di persija Riko Siman kicker asal Ukraina itu masih mandul sejauh ini bersama Riki Kayamu dan Busa Binansar Mandoen Jeff Heinz harus menjadi sumber utama produktivitas persipura namun performa ketiganya masih jauh dari kata memuaskan di persija penampilan Marco Sumit mulai membaik bumbar asal Kuasa itu mencetak satu gol ketika diimbangi PSIS 2-2 Esfaldo Hai juga perlahan menemukan ritme terbaiknya bumbar berusia 23 tahun itu bermain hati ketika melawan PSIS dengan kontribusi satu asis asal extrah sehingga